Yang terhormat, pengasuh Kudang Pesan Tenderal Kolam, Ustaz G.H. Hatim Panani. Yang terhormat, pemimpin Kudang Pesan Tenderal Kolam, Ustaz G.H. Nakhdolailumi Arif. Yang terhormat, pemimpin Kudang Pesan Tenderal Kolam, Ustaz, 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 Ustaz. Khususnya di Indonesia, di kalangan remaja, santri, dan lain sebagainya. Saya ucapkan selamat datang, pemimpin Kudang Pesan Tenderal Kolam. Alhamdulillah, sudah sekian lama kita menunggu kedatangan beliau, kebetulan dalam rangka 44 tahun, ulang tahun, sampai beliau bisa hadir di tengah-tengah kita. Yang hadir di sini, Ustaz, adalah santri kelas akhir, kelas 6, dan beberapa santri-santri yang bergabung dalam komunitas sastra dan kulam. Tentunya, mereka semuanya datang dari berbagai provinsi yang ada di Indonesia. Dari Sabang sampai Meruke, dari Tanggerang sampai Angke, ada. Juga, kalau dari Jabotabek dengan Bantema, uncountable, nggak kehitung, nggak kehitung jumlahnya. Tentunya, kira-kira jumlah santri kita di sini lebih dari 4.500 orang. Selama 44 tahun, santri ini juga bersama-sama pemerintah dan bangsa Indonesia untuk mencerdasarkan kehidupan bangsa. Karena itu, target-target dan sasaran yang akan kita berikan kepada santri yang akan jadi output sampai ini, tidak hanya terbatas kepada ilmu pengetahuan, tapi juga keterampilan terhadapkan yang lain. Seperti acara pada pagi hari ini, kita arahkan agar semua santri yang hadir di sini punya keterampilan. Keterampilan menulis, memanfaatkan daya imajinasi masing-masing yang diberikan, tentunya berbeda-beda. Karena itu, kita undang, kita undang pakar ahlinya kalau berbicara tentang Nobel, berbicara tentang dunia sastra yang islami, bagaimana memanfaatkan imajinasi yang benar, bagaimana memanfaatkan kemampuan daya nalar kita dengan benar. Maka pada pagi hari ini, kita bersama-sama akan menyaksikan bagaimana proses buku Cinta Suci Caharana dibuat. Kita ingin mencoba membongkar dapurnya, bagaimana sih latar belakang cerita ini, apa kesan-kesan moral yang bisa kita ambil dari Nobel yang terbaru ini. Tentunya saya suruhan, terharapkan kehadiran Ustaz Habibur Rahman bisa memotivasi seluruh santri yang hadir di sini, bisa membangun jiwa sesuai dengan jargon Nobel ini, Nobel Membangun Jiwa. Saya tidak panjang lebar, hanya sebagai mengantarkan acara ini, selebihnya saya serahkan kepada Ustaz Habibur Rahman untuk menyampaikan motivasinya juga berkaitan dengan Nobel ini. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu, nasta'idihi wa nasta'ughfiruhu Wa na'udzubillah ta'ala min syururi anfusina wa min sayyati amalina Mayyahdihiillahu falamudillalah Wa mayyudlil falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna nabiyyana muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadhan nabiyyil karim Wa ala alihi wa ashabihi Wa mamtadi'ahu bihudahu ila yawmiddin Yang saya muliakan Dan selalu saya minta doanya Al-Karom Bapak G. Haji Hatim Pengasuh Pondok Pesantren Darul Koram Yang saya muliakan juga seperti biasa saya Mohon doanya Bapak G. Haji Iman Juga pengasuh Pondok Pesantren Darul Koram Sekenar Asatid Asatidah Yang juga saya muliakan Adik-adik ibu semuanya Sandriwati dan Sandriwan Pesantren Darul Koram Yang saya cintai Dan semoga dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin Ini adalah pagi yang sangat membahagiakan bagi saya Saya bisa bersilatur rohim Di salah satu pesantren terkenal dan terkemuka di tanah air Sudah lama saya mendengar nama Pesantren Darul Koram Beberapa alumnus Alumni Pesantren Darul Koram juga Menghiasi Da'wah di tanah air Dan Alhamdulillah pada kesempatan Hari yang berbahagia ini Saya bisa sampai disini Maka saya menyampaikan Terima kasih yang mendalam Kepada Pesantren Darul Koram Atas kehormatan ini Baiklah kita langsung masuk ke Tema yang diminta oleh Pembawa Hancara Pemodera Kali ini Tentang Yang terkait dengan dunia tulis Menulis Wabil khusus adalah Terkait dengan Da'wah dengan sastra Mungkin lebih tepat seperti itu Adik-adik ibu semuanya Sandriwan-sandriwati Yang dimuliakan oleh Allah SWT Kalau saya boleh bertanya Siapa diantara kalian Yang ingin Dikehendaki baik oleh Allah SWT Memang yang paling tepat kita ingin Supaya kita dikehendaki baik oleh Allah SWT Kalau kita yang bergehendak baik Kadang-kadang terlaksana Kadang-kadang tidak Ya kan Karena kita bukan yang menentukan Tetapi kalau yang menghendaki Kita ini baik Yang menghendaki Kita ini baik adalah Allah SWT Itu pasti akan baik Karena tidak akan ada yang bisa menghalangi Dikehendaki Allah SWT Sesungguhnya ada hadis yang sangat terkenal Dan dalam kitab-kitab fikir Mesti kalian baca di alaman paling pertama Yaitu tentang jiri-jiri orang yang dikehendaki baik oleh Allah SWT Rasulullah bersabda Siapa yang dikehendaki baik oleh Allah Siapa yang dikehendaki baik oleh Allah Maka tanda-tanda bahwa orang itu dikehendaki baik oleh Allah Itu apa? Jawabannya ada kalimat berikutnya Yufakihu fidin Maka Allah akan membuat orang itu Memahami agamanya Allah Memahami is Islam Dimaksud memahami itu tidak hanya sekedar ngerti Memahami itu berarti mengerti dan mengamalkan Itu yang dimaksud dengan Yufakihu fidin Yang dia juga mengamalkan apa yang dia ketahui Sebab orang yang mengerti Islam Tapi tidak mengamalkan Islam Itu Tidak kemudian selamat di akhirat Bahkan ada hadis yang lain yang akan menjelaskan Kelak di akhirat itu justru yang akan diseret pertama kali Untuk masuk neraka Itu orang-orang yang mengerti Islam Tapi tidak mengamalkan Orang-orang yang alim Alim tapi tidak tidak mengamalkan Itu yang akan diseret pertama kali masuk Terima kasih telah menjelaskan Tetapi Yang memahami, mengamalkan dengan ikhlas Dan mengajarkan Itu yang akan mendapat Pahala yang luar biasa Dan mereka akan bertemu dengan Para Nabi dan Rasul Yang itu digandaki baik Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sangat berbeda Orang yang memahami dan mengerti Islam Mengerti ajaran Allah subhanahu wa ta'ala Ajaran agama Allah subhanahu wa ta'ala Dengan yang tidak mengerti Sangat-sangat berbeda Masalah sama-sama datang ke sekolah saja Antara orang yang ngerti dan tidak ngerti Berbeda Kualitas dan nilainya di mata Allah berbeda Bagi orang yang mengerti dan faham Masuk kelas Itu penuh barokah Karena dia sudah ada niat Sejak dia kalau Adik-adik dari kamar Ya dari kamar sampai ke kelas Kalau adik dari rumah Ya dari rumah Sudah datang ke pesantren Dan selama ada di pesantren Itu bagi yang faham dan tidak faham tidak Nanti masuk kuliah juga beda Ketika Anda ada adik semua lulus Kemudian Masuk ke perguluan tinggi Orang yang memahami Ajaran agama Allah Dengan yang tidak faham Nanti kualitasnya juga akan beda Yang faham Dia menuntut ilmu Sudah niatkan karena Allah subhanahu wa ta'ala Imam Zharul Uji dalam kitab ta'alim-ta'alim Sangat indah Memberikan pengajaran Bahwa kalau kita menuntut ilmu Di antara Yang beliau ajar kan Adalah agar Membetulkan niatnya Niatnya adalah Tentu karena Tolapi ilmi Lilahi ta'ala Wali iza ladil jahli Dan untuk Menghilangkan kebodohan Nah yang seperti ini Setiap langkahnya itu Sama dengan menabung pahala Kesurganya Allah subhanahu wa ta'ala Siapa yang melangkahkan kaki Menampagi sebuah jalan mencari ilmu Maka Allah dengan langkahnya itu Akan mengundangkan jalan menuju Surah Ada orang Banyak misalnya Nanti ada di kuliah Ada kuliah karena pengen keren Karena pengen Pengen keren Yang dia dapatkan mungkin keren sesaat Misalnya itu Allah wa ta'ala Ilmunya belum tentu berkah Tapi Saya menemukan orang-orang yang ikhlas Ya Dalam mencari ilmu Tadi sore saya kedatangan tamu Tamu itu Adalah Salah satu pembantu Dekan Di Universitas Negeri Yogyakarta Saya perangisi di sana Dan rupanya beliau sangat-sangat Pengen ketemu Kemudian beliau mebel Ustadz ada di mana Saya akan datang Saya bilang saya ada di salah tiga Di tengah-tengah hujan Beliau datang Beliau hanya menyampaikan Cerita bagaimana Beliau bisa akhirnya Kuliah Akhirnya kemudian bisa Sampai sekarang Jati pembantu Dekan Dia cerita bahwa beliau itu Anak dari orang yang tidak punya Di desanya Yang di desanya itu diremehkan Ibunya itu orang yang sangat-sangat kuat Memegang agama Kemudian pokoknya Minta kepada anaknya Agar belajar dengan baik Ibadah dengan baik Tidak usah pedulikan kanan-kiri Niatkan karena Allah Akhirnya di SD Beliau cerita Dulu sering mendapat Bintang kelas Nah kalau di desanya itu Di desa dia Dia cerita Itu yang paling didengarkan adalah Orang-orang yang kaya Di desa itu Kaya menurut orang desa Adalah sawahnya banyak Ada sebagian orang kaya Yang menurut orang desa Kalimatnya Seperti kalimat raja Apapun dia Didengarkan oleh penduduk desa Bahkan ketika Dia cerita Ketika masih kecil Dia sering dapat Bintang kelas Segala macam itu Itu pun Orang yang kaya Itu mengatakan Meskipun dia pintar Dia tidak akan jadi orang Kalimat itu Dia katakan Selalu terngiang-ngiang Dalam Diri Karena Orang bisa percaya Seringkali mengasihani Dia kasihan Meskipun dia pintar Dia tidak akan jadi Tapi ibunya selalu memotivasi Akhirnya SMP Juga Bisa sering Bapak itu Juara kelas Kemudian Mau masuk SMA Orang tuanya bilang Kamu jangan masuk SMA Kamu masuk STG saja Sekolah pendidikan guru Saat itu Kalau masuk SMA Seandainya orang tua Ini sudah tidak kuat Untuk membiayai Kamu selesai Tapi kalau SPG Kamu bisa jadi guru Saat itu begitu Akhirnya Meskipun Beliau ini sebenarnya Pengen sekali masuk SMA Yang terbaik Di kota Dekat desanya itu Karena orang tuanya Mintanya adalah Masuk SPG Beliau mengatakan Akhirnya mas Saya tidak bersami Nawa Atau ikut orang tua Masuk SPG Akhirnya lulus SPG Dengan Menjadi lulusan yang Terbaik Dan dia sudah tidak ada Bayangan untuk kuliah Biar cerita Tidak ada bayangan untuk kuliah Karena orang tua Dia buruk tadi Sudah tidak mungkin lagi kuliah Rupanya Itu ada hikmahnya Yaitu Di SPG itu Dia punya teman Yang nasibnya itu Jauh lebih buruk dari dia Menurut dia Kalau dia masih Selama di SPG itu Meskipun Dengan sangat pas-pasan Orang tua Masih membantu Temannya ini Sudah tidak punya orang tua Untuk sekolah SPG itu Dia membantu Kakaknya Yang menjadi buruk Buruk rumah tangga Di Kota Dimana dia sekolah itu Dan temannya itu Yang bilang Ayo kita kuliah Dia pakai uangnya siapa Dia pakai uang kita Pokoknya kita Datang Ke Jogja Kuliah Kemudian Tadi sore Kalau sudah dapat-dapat ceritanya Dia langsung Makanya Karena dia Pengen Pengen supaya Kalau mungkin Ustadz bisa terinspirasi Dari kisah saya Nanti bisa jadi Bapak Ibu Akan lahir novel Yang memotivasi Tapi memang ini Bagus ceritanya Saya ceritakan kepada Anda Semuanya Anda orang yang pertama Dengan ceritanya Masih Chris Seandainya ke depan Saya bikin novel Anda udah tahu Oh itu dulu novel Yang ceritakan Ustadz Habib Ketika Ketika Darul Kolam Beliau cerita Akhirnya nekat Selama di SPG Beliau punya Simpanan uang Cuma 2000 rupiah Itu hanya Bisa untuk Naik bis Dari Tempat dia itu Agar dekat dengan kota Saya sekarang tinggal Dari Salatiga sana Sampai ke Jogja Ini cukup Untuk naik bis Dia khawatir Tersesat Dia belum pernah Ke Jogja Setelah itu Dia cerita Kepada Jogja Dia bilang Pak Nanti saya tolong Diturunkan Di IKIP Ya Pak Karena di SPG Maka bayangan dia Sesuai di IKIP Di kuliah di IKIP Tolong turunkan Di IKIP Ya Pak Jalan yang menuju IKIP Sampai dia tidak bisa tidur Pokoknya Sekarang itu kan Tiba belas Karena tidak punya uang lagi Akhirnya dia turun Jalan yang menuju IKIP Dia jalan kaki Ini Sekarang dia Sudah doktor Sudah mau profesor Dia bilang Itu Pusat Habib Saya turun Itu Itu pertama Saya melihat Kota itu Saya belum Tidak ada kenalan Siapa-siapa Bayangan saya Pokoknya bagaimana Saya kuliah Saya dapat tempat Untuk tidur Sama untuk makan Apapun Akan saya lakukan Kerja seperti apa Sebabannya Yang penting halal Saya ada rumah besar Saya mau datang Kayaknya rumah ini Mungkin butuh pembantu Saya tidak jadi Ada rumah lagi Saya tidak berani lagi Terus Sampai Itu puasa-puasa Sampai salat Akhirnya saatnya Sholat Ada sebuah Mushola Kemudian Saya di Di Mushola itu Istirahat Sambil termenung Ternyata Allah mengaturnya Sedemikian Jadi itu Sudah Duhur itu Sudah agak terlambat Sebenarnya Sudah mau jam Dua Begitu Karena dia Sekeleng-keleng Belum sholat Ternyata Yang punya Mushola itu Juga mungkin Baru dari luar kota Dia pun Apa itu Terlambat untuk Sholat Kemudian Datanglah orang yang punya Mushola Terus dia Minta kepada saya Untuk Adhan Tapi hanya Tidak disuarakan Suara yang besar Mas Bisa Adhan Bisa Ayo Adhan Nanti kita sholat Berjamaah Berdua Dia Adhan Setelah itu Komat Kemudian Sholat berjamaah Setelah berjamaah Mungkin Mungkin takut Saya mau lari Kata Bapak ini Yang punya Mushola bilang Kamu kok Suara Aldannya Kayak Aldan Madinah Kamu orang Mana Di Terus Saya ceritakan Apa adanya Saya ingin kuliah Ke Jogja Dari desa Yang penting Saya bisa Apa itu Ada tumpangan Mau gak Kamu disini Saja Rumah saya Sama Mushola Kalau mau Kamu kerja Ngurusi Binatang Biaraan Saya Katanya Dia punya Binatang Biaraan Itu Macem-macem Kayak Kebun binatang Apa-apa Ada Macem-macem Ada Disini Kebun binatang Terus Tual Hasil Orang Ini Akhirnya Apa Ngurusi Mushola Itu Cuma Dikasih Kamar Itu Panjangnya Dua Meter Lebarnya Satu Setengah Meter Disamping Imam Pengimaman Samping Pengimaman Itu Ada Ruang Itulah Dia disitu Harianya Adalah Ngurusi Yang membantu Yang punya Mushola Ini Kata dia Intinya Kemudian Perjuangan Dan memang Bapak Yang punya Mushola Ini Kemudian Orang-orang Disitu Sudah Sangat Kenal Bahwa Sifatnya Itu Keras Kayak Militer Gue Intinya Beliau digembleng Karena Sebenarnya Saat itu Saya Bukannya Sabah Karena Saya Merasa Saya Harus Lulus Sehingga Saya Kuat Kuatkan Saya Kuat Kuatkan Sampai Akhirnya Lulus Dia Sampai Anak 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 Bapak Itu Saja Itu Pada Lari Di rumah Itu Karena Tidak Kuat Dengan Sifat Sang Ayah Yang Keras Sampai Akhirnya Saya Bisa Lulus Ketika Saya Lulus Anak Anak Datang Kepada Saya Mas Nanti Kalau Kamu Nikah Kamu Nometi Rumah Itu Saja Sebab Kamu Bisa Ngerumati Bapak Saya Saya Anak Lari Tapi Ternyata Kata Bapak Ini Ternyata Itu Hikmah Yang Luar Biasa Dari Allah Sebenarnya Bapak Ini Ternyata Hatinya Baik Jadi Banyak Banyak Hal Yang Diceritakan Bapak Yang Keras Ini Semua Yang Dia Lakukan Itu Untuk Menggembleng Dia Ujian Ujian Karena Kamu Lulus Semuanya Karena Kamu Lulus Yang Intinya Wan Hasil Kemudian Anak Ini Kemudian Akhirnya Punya Istri Lulusan Terbaik Di Ikip Saat Itu Kemudian Ikut Diminta Untuk Ikut Mengajar Kemudian Dengan Biaya Yang Pas-pasan Dia Lanjutkan S2 Sampai Akhirnya Sekarang Bisa S3 Selesai Doktor Sekarang Adik-adiknya Yang Dari Desa Juga Dia Bisa Kuliahkan Dan Lain Sebagainya Yang Ingin Dia Sampaikan Adalah Bahwa Saat Dulu Saya Niatnya Itu Salah Ustaz Itu Mungkin Juga Saya Akan Tidak Seperti Sekarang Saya Niatnya Memang Terus Terang Ketika Saya Di SMP Adalah Pertama Karena Ingin Berdakti Kepada Orang Orang Tua Yang Kedua Ibu Saya Ini Meskipun Miskin Tetapi Agamanya Sangat Kuat Jadi Saya Niatkan Juga Diantar Karena Allah Karena Apa Itu Saya Berbati Pada Orang Tua Juga Untuk Dakwah Dan Saya Alhamdulillah Bisa Berdakwah Sekarang Sekarang Seluruh Orang Desa Saya Sudah Tahu Tentang Kisah Saya Bagaimana Saya Nekat Ke Jogja Awal Awal Tidak Punya Apa Apa Jogja Kemudian Harus Bekerja Beli Kuliah Sendiri Sampai Akhirnya Sekarang Beliau Cerita Saat Ini Sedang Dipromosikan Menjadi Pembantu Rektor Nantinya Ada Kesempatan Juga Nanti Akan Direktor Bapak Ini Ini Dari Keluarga Yang Sangat Sangat Tidak Tidak Mampu Lainah Pentingnya Kita Mengetahui Mengerti Pentingnya Ajaran Islam Karena Niat Itu Sangat Menentukan Sekali Langkah Langkah Kita Ada Semua Yang Dirahmati Oleh Allah Subhanahu Sama Halnya Dengan Menulis Kalau Adik-adik Ingin Jadi Penulis Ada Modal-modal Yang Harus Adik-adik Miliki Tolong Ditulis Ini Mahal Ilmunya Kalau Anda Saya Punya Juga Sekolah Menulis Kalau Anda Ikut Sekolah Saya Mesti Jadi Akan Mahal Tapi Ini Untuk Santri-santri Terlalu Polang Kalau Anda Pengen Jadi Penulis Ada Modal Yang Harus Anda Miliki Menulis Modal Yang Pertama Adalah Anda Harus Memiliki Niat Yang Kuat Untuk Menjadi Penulis Niat Yang Kuat Tentu Saja Ada Niat Yang Benar Karena Anda Seorang Muslim Tidak Tidak Sekitar Niat Yang Kuat Karena Kita Dianjari Rasulullah Sallallam Untuk Selalu Benar Dalam Meniatkan Apa Yang Kita Lakukan Harus Punya Niat Yang Kuat Yang Juga Dibari Dengan Niat Yang Benar Untuk Menjadi Penulis Niat Niat Yang Benar Apa Niat Yang Benar Adalah Menulis Itu Karena Allah Subhanahu Menulis Untuk Ibadah Tidak Sekedar Menulis Untuk Happy Happy Kalau Untuk Happy Happy Anda Tidak Akan Menjadi Penulis Yang Dikenal Yang Penulis Ya Banyak Saya Jutaan Penulis Yang Ada Setelah Tiap Hari Ada Orang Harus Di Facebook Kan Tapi Siapa Yang Kenal Maka Yang Pertama Harus Punya Niat Yang Kuat Tanpa Niat Yang Kuat Anda Tidak Akan Bisa Menjadi Penulis Sebab Penulis Itu Salah Satu Jenis Pekerjaan Yang Diperlukan Itu Adalah Kekuatan Jiwa Penulis Menulis Itu Adik-adik Itu Tidak Ada Yang Mengatur Kecuali Diri Penulis Kalau Anda Seorang Guru Misalnya Profesi Anda Seorang Guru Paling Tidak Anda Ditertibkan Oleh Peraturan Sekolah Anda Mengajar Ada Peraturan Kan Guru Jam setengah Tujuh Misalnya Sudah ada Di tempat Mengajar Pulang Nanti jam Sekian Kemudian Tata kerama Guru Misalnya Apa itu Pakaian Misalnya Hari ini Pakaiannya Ini Hari ini Pakaiannya Ini Ada 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 Aturan Aturannya Kan Gitu Kemudian Kalau Ada Misalnya Ujian Baik Ujian Lokal Ataupun Ujian Nasional Maka Guru Bertugas Mengoreksi Bertugas Mengawas Itu ada Semua Ada Aturan Aturannya Baik Yang tertulis Maupun Yang tidak Tertulis Kalau Penulis Itu Tidak Jam Kerja Penulis Yang Menentukan Penulis Itu Sendiri Anda Mau kerja Dalam 12 Malam Silahkan Mau kerja Sebelum Subuh Silahkan Mau kerja Di hari Ahad Silahkan Mau Satu Bulan Libur Silahkan Penulis Tidak Ada Yang Atur Dia Dia Sendiri Yang Mendisimikan Dia Dia Sendiri Seragam Tidak Ada Seragam Penulis Anda Mau Nulis Misalnya Yang Apa Itu Ada Satriwati Di kamar Memakai Rukuh Juga Boleh Di dalam Kamar Sendirian Di rumah Sendiri Mau Lepas Jilbab Juga Boleh Bangun Tidur Belum Mandi Langsung Kerja Juga Tapi Kalau Guru Kira-kira Bangun Tidur Tidak Mandi Tidak Ganti Pakaian Seragam Langsung Masuk Kelas Kira-kira Apalagi Tentara Misalnya Bisa Penulis Penulis Bangun Tidur Misalnya Tengah Malam Langsung Nulis Tidak Ada Masalah Maka Nanti Akan Ada Penulis Produktif Dan Penulis Tidak Pro Produktif Ada Juga Yang Ngaku Penulis Penulis Itu Semua Kembalinya Kepada Kekuatan Niat Tadi Yang pertama Punya Kekuatan Yang kedua Adik Modalnya Menjadi Penulis Harus Memiliki Keberanian Orang-orang Yang tidak Memiliki Keberanian Dia Tidak Layak Untuk Jadi Penulis Hanya Orang-orang Pemberani Yang Layak Jadi Penulis Karena Memang Menulis Itu Merlukan Keberanian Pertama Berani Tulisannya Dibaca Oleh Orang Lain Tidak Semua Orang Yang Menulis Itu Berani Karena Dibaca Ada Orang Ketika Saya Isi Asrap Hatian Menulis Ya kan Dia bilang Kan Saya Sudah Punya Beberapa Cerpen Ada Sepuluh Cerpen Sudah Dimuat Dimana Enggak Saya Dimana Saya Tulis Di Akhirnya Saya Terus Sudah Ada Yang Membaca Teman Atau Mungkin Kritikus Gurunya Enggak Juga Saya Sendiri Yang Baca Saya Malu Mau Dibaca Teman Teman Saya Kalau Malu Mau Dibaca Temannya Malu Kapan Orang Ngerti Kalau Dia Penulis Ada Orang Malu Saya Sudah Punya Beberapa Esai Esai Tapi Saya Malu Saya Khawatir Kalau Tulisan Saya Dibaca Orang Nanti Orang Terus Menangkar Ketadasan Saya Karena Katanya Dari tulisan Itulah Terlihat Dia itu Orang Yang Pinter Apa Tidak Saya Khawatir Dianggap Orang Bodoh Tidak Berani Berbagai Alasan Banyak Orang Menulis Tapi Tidak Berani Dibaca Oleh Orang Lain Kalau Kalau Tidak Berani Dibaca Oleh Orang Lain Maka Dia Tidak Akan Jadi Penulis Saratnya Adalah Dia Harus Berani Menulis Dan Berani Dibaca Oleh Orang Lain Berani Dipublikasikan Tulisannya Ketika Dibaca Oleh Orang Lain Siap Juga Berani Untuk Dikritik Bahkan Kalau Perlu Mungkin Akan Dicelah Mungkin Teman Sendiri Dicelah Saya Pertama Kali Nulis Cerpen Di Kairo Saya Nulis Sastra Sejak Di Madrasa Aliyah Pertama Kali Saya Nulis Apa Itu Puisi Kemudian Nulis Naskah Teater Saya Bahkan Pernah Memintaskan Secara Serius Naskah Teater Dikir Dajjal Di Gedung Wayang Orang Siwa Dari Solo Saat Itu Kalau Nulis Cerpen Al-Azhar Dikir Jurusan Hadis Ketika Pertama Kali Nulis Cerpen Di Al-Azhar Teman Satu Rumah Saya Lihat Ini Saya Banyak Cerpen Baca Pertama Kali Komentar Dia Itu Melecehkan Begini Antum Milih Jurusan Hadis Kok Nulis Cerpen Tidak Boleh Jurusan Hadis Juga Boleh Jurusan Hadis Kok Nulis Cerpen Itu Kata Teman Saya Terus Kemudian Teman Saya Yang Lain Baca Mau Baca Dia Ini Gak Mau Baca Dia Bilang Begini Ini Cerpen Kamu Iya Cerpen Kayak Gini Kayak Anak SD Cerpen Urusan Al-Azhar Kayak Anak SD Padahal Kalau dia Seluruh Bikin Capen Tidak Bisa Tapi Kalau Seluruh Mengkritik Bilang Kayak Anak SD Fasih Sekali Fasih Kayak Anak SD Tapi Kemudian Saya Baca Ulang Memang Kalimat Kalimat Awalnya Benar Juga Sangat Sangat Gliser Di Sebuah Kota Itu Gliser Pada Suatu Hari Gliser Di Negeri Entah Berantah Itu Gliser Itu yang Kayak NISD Benar Juga Pembukaannya Memang Gliser Cerpen Kayak NISD Betul Juga Kadang-kadang Kritikan Orang Lain Itu Membangun Dengarkan Saja Kadang Sakit Pertama Kali Dibilang Karena SD Sakit Juga Tapi Setelah Kita Baca Ulang Benar Juga Semakin Tidak Begitu Cara Bikin Paragraf Pertama Sebuah Cerpen Harus Berani Adik-adik Semuanya Setelah Anda Punya Keberanian Berikutnya Adalah Anda Harus Memiliki Idealisme Yang Kuat Kalau Ingin Jadi Penulis Penulis Yang Biasanya Penulis Yang Dikenal Dikenal Namanya Anda Harus Memiliki Idealisme Yang Jelas Kalau Anda Tidak Memiliki Idealisme Yang Jelas Mungkin Anda Akan Jadi Penulis Tapi Penulis Yang Tidak Akan Dikenal Karena Anda Menjadi Penulis Yang Biasa Biasa Saja Kalau Anda Tanya Sekarang Ini Yang Menulis Cerpen Di Indonesia Yang Sudah Dimuat Di Suat Kabar Itu Juga Ribuan Sekarang Kan Tiap Daerah Punya Suat Kabar Kalau Dulu Zaman Suarto Suat Kabar Tidak Mudah Terbit Sekarang Di Setiap Daerah Punya Suat Kabar Ya kan Gak Tau Kalau Daerah Banten Itu Mesti Ada Suat Kabarnya Selain Nasional Mesti Ada Kompas Ini Tiap Provinsi Ada Tiap Kota Kota Juga Ada Solo Solo Pos Jadi Solo Khusus Solo Koran Koran Yang Daerah Itu Ada Rubrik Sastranya Rubrik Cerpen Ada Banyak Nama Yang Disitu Dan Banyak Yang Anda Tidak Kenal Anda Tidak Kenal Tapi Kalau Kira-kira Yang Nulis Misalnya Helvi Tiana Rosa Anda Kenal 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 Yang Menulis Cerpen Itu Taufik Ismail Misalnya Mereka Itu Karena Punya Idealisme Yang Jelas Idealisme Ngapain Menulis Penulis Penulis Besar Adek-adek Penulis Besar Dalam Sejarah Yang Dikenal Sampai Sekarang Namanya Itu Adalah Penulis Penulis Yang Memiliki Kekuatan Jiwa Dan Idealisme Yang Jelas Apakah Idealismenya Idealisme Yang Baik Ataupun Buruk Yang Mungkin Kita Tidak Sepakat Dengan Idealisme Dia Tapi Kekuatan Idealismenya Dia Itu Itu Ketulisannya Masih Dibaca Sampai Sekarang Imam Yaitu Ar-Risalah Maka Sampai Sekarang Orang Selalu Mengenal Imam Shafi'i Karena Imam Shafi'i Punya Idealisme Yang Jelas Ketika Dunia Islam Saat itu Diombang Ambilkan oleh Banyak Pemikiran Filsafat Yunani Yang Menurut Imam Ghazali Itu Banyak Yang Kurang Tepat Imam Ghazali Merasa Bahwa Dia Harus Memberikan Pemikiran Pemikiran Beliau Meluruskan Pemikiran Yang Ada Dalam Dunia Islam Saat Itu Maka Beliau Tulis Karya Karya Yang Berkenaan Dengan Pemikiran Di Antaranya Karya Beliau Yang Terkenal Taha Futul Fala Sifah Kemudian Beliau Juga Nulis Ikhya Ulum Ulum Sampai Sekarang Karya Itu Masih Dibaca Masih Dikaji Kenapa Karena Ada Kekuatan Jiwanya Imam Ghazali Imam Bukhari Menulis Sohai Bukhari Kenapa Karena Dia Ingin Menulis Hadis Hadis Yang Sohai Yang Hanya Yang Sohai Yang Mencash Sohai Bukhari Ibn Hajar Al-Asqolani Karena Beliau Punya Azam Bahwa Isi Sohai Bukhari Harus Diketahui Oleh Umat Islam Maka Beliau Mewakafkan Waktunya Untuk Mensarah Kitab Sohai Bukhari Selama 25 Tahun Satu Kitab Yang berjijit Itu Ditulis Selama 25 Dengan Penuh Kesabaran Beliau Kasih Nama Kitab Fathul Bari Bisyarhi Sohai Bukhari Sampai Sekarang Itu Dianggap Oleh Para Ulama Adalah Syarah Kitab Sohai Bukhari Yang Terbaik Dan Dengan Kekuatan Jiwa Adik Kenal Namanya Kalmak Yang Kemudian Melahirkan Aliran Marxisme Itu Sampai Sekarang Adik Karya Dia Masih Dibaca Oleh Para Pengkaji Filsafat Buku Dia Namanya Das Kapital Mengertik Kapitalism Kenapa Dibaca Karena Ada Idealisme Kalmak Meskipun Kita Mungkin Gak Sepakat Dengan Idealisme Dia Tapi Dia Idealisme Kuat Bahwa Kapitalisme Ini Harus Harus Diancurkan Menurut Dia 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 Tulis Dengan Segenap Pemikiran Dia Dengan Segenap Tenaga Dia Gitu Dan Seterusnya Dan Seterusnya Kalau Anda Pengen Menjadi Penulis Yang Dikenal Anda Seterusnya Apa Idealisme Anda Idealisme Itu Akan Akan Membuat Pikiran Anda Bergerak Pikiran Anda Akan Terus Mencari Kalau Anda Menjadi Penulis Seperti Yang Lain Itu Yang Ikut Ikutan Sekarang Lagi Trendnya Misalnya Pas Bumunya Ada Cinta Aku Bikin Ikutan Saya Senang Saya Senang Dikuti Senang Banyak Berarti Kalau Anda Ikut Ikutan Yang Ikutan Banyak Jadi Nggak Ada Yang Perhatikan Anda Anda Harus Punya Karya Yang Berbeda Punya Idealisme Sendirinya Masih Banyak Misalnya Anda Kalau Sastra Misalnya Anda Menulis Satu Kisah Di Daerah Sejarah Disinilah Mungkin Daerah Tangerang Apa Dulu Ada Perjuangan Apa Itu Anda Angkat Dengan Sangat Detil Mungkin Ini Akan Berbeda Jadi Harus Punya Idealisme Kalau Anda Menjadi Penulis Ikutan Yang Oleh Para Penulis Me To Aku Juga Ya Orang Akan Melupakan Anda Akan Melupakan Anda Karena Yang Akan Dikenal Adalah Orang Yang Ada Di Depan Bukan Yang Ikut Ikutan Berikutnya Adik-adik Setelah Punya Idealisme Yang Jelas Anda Harus Punya Wawasan Yang Cukup Dan Saya Rasa Pesantren Ini Memang Mengkader Generasi Untuk Itu Lihat Motonya Lihat Pancaciwanya Berpengetahuan Luas Harus Punya Awasan Yang Cukup Terutama Awasan Yang Cukup Di Bidang Yang Anda Tulis Terus Benar-benar Cukup Terakhir Modalnya Anda Harus Tahu Teknik Menulis Itu Paling Terakhir Bukan Di Depan Sebab Kalau Anda Letakkan Teknik Nulis Ada Di Depan Ya Kan Anda Bisa Ketakutan Sendiri Kalau Anda Nulis Sambil Mikir Teknik Itu Nggak Jadi Nulis Nulis Sambil Mikir Teknik Nggak Jadi Nulis Kalau Pas Nulis Jangan Mikir Teknik Terakhir Nanti Dirapikan Saya Ketika Saya Lihat Cinta Tuhan 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 Mikir Teknik Saya Sudah Baca Banyak Kalian Sestawan Besar Di Mesir Saya Baca Oh Begini Saya Bisa 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 Cerpen Najib Kelani Oh Yang Gini Saya Bisa Tulis Nggak Usah Tuhan 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 Setelah Selesai Sudah Selesai Baru Teknik Masuk Bagaimana Kita Bikin Bab Yang Indah Ada Suspen Di Ending-Ending Terus kasih Suspen Supaya Orang itu Pengen Segera Membuka Bab Berikutnya Letak Letakkan Ending Itu Bikin Yang Penasaran Bab Yang Terlalu Gemuk Itu Dibagi Dua Supaya Jadi Dua Bab Yang Indah Dan Dan Seterusnya Dan Seterusnya Itu Setelah Jadi Baru Anda Masuk Ke Teknik Penulisan Tetapi Sesungguhnya Teknik Penulisan Itu Bisa Sambil Jalan Bisa Sambil Jalan Yang Paling Penting Itu Adalah Jam Terbang Menulisnya Seringnya Melatih Menulis Bukan Di Banyaknya Ikut Pelatihan Menulis Ada Orang Seribu Kali Ikut Pelatihan Nulis Tapi Dia Sendiri Langsung Mau Nulis Dia Nggak Akan Bisa Nulis Mungkin Kalau Suruh Bercerita Bagaimana Menulis Itu Sama Dengan Kalau Adik Ingin Berenang Kalau Bagaimana Teori Berenang Seribu Kali Tapi Anda Nggak Nyemplung Ke Kolam Renang Atau Ke Sungai Langsung Terjun Tapi Suruh Cerita Gaya Kupu Kupu Gaya Ini Bisa Karena Ikut Teorinya Tapi Suruh Plastik Nggak Bisa Jadi Menulis Itu Adik Adik Termasuk Jenis Skill Atau Keterampilan Semua Jenis Skill Itu Ciri-cirinya Kalau Skill itu Semakin Sering Dipraktekkan Akan Membuat Orang Semakin Lihai Dan Ahli Naik 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 Sepeda Motor Naik Mobil Berenang Itu Skill Memasak Ya kan Adik-adik yang putri ini mungkin pertama kali memasak Goreng telur cepok saja bisa jadi Gosok Karena Karena Apinya terlalu besar Ya kan Tetapi Lihat Nenek kita Yang sudah jam terbangnya tinggi Masak sayur aja Dia ngambil bumbu aja gak lihat Apa Termasuk semua Tapi Enak Yang belajar Pertama kali belajar coba Sambil melihat buku resep Dipakar Ini Seperempat sendok Ini Tapi dirasakan Masih salah sama nenek yang gak lihat-lihat tadi Yang cuma Kenapa Masalahnya ada di jam ter Jam terbang Ini udah tangannya ini udah jadi takaran Ya itu Udah langsung otomatis Itu bedanya Menulis juga sama Kalau Hati-hati udah bisa menulis Nanti itu otomatis Paragraf ini gak enak dirasanya Otomatis Tapi kalau Belum terjadi nulis Anda Nulis satu paragraf Itu bisa satu hari Tidak selesai Selesai Ada di semua yang diramati oleh Allah SWT Kemudian Yang mungkin Sangat penting Bagi adik-adik yang ini menulis adalah Bagaimana mencari ide Bagaimana mencari Ide itu adik-adik Ide itu Kalau boleh kita ibaratkan Itu ibarat Ikan di lautan Siapa yang bisa menghitung Ikan di lautan Ikan di lautan itu banyak apa sedikit Tadi-adik Bumi kita ini 70%nya itu air Yang 30% Garat Garatan Air itu isinya ikan Dan makhluk-makhluk yang ada di lautan sana Jadi sangat banyak sekali Ya ide itu kira-kira Seperti ikan di lautan itu Penulis itu Seperti nelayan Nelayan itu ada dua jenis Pertama Nelayan Nelayan pemalas Yang kedua Nelayan kreatif Nelayan pemalas adalah Nelayan yang kerjaannya Itu dia duduk Di pinggir pantai Mungkin sambil merokok Berharap Dapat ikan besar Terdampar di pantai Siapa tahu Dapat ikan besar Terdampar di pantai Apakah mungkin Saya jawab Mungkin Sering kali kita baca berita kan Ada ikan besar Ikan liu Terdampar di pantai Mana mati Itu kan Tapi kalau ditanya Apakah bisa setiap hari Nggak tahu Nggak bisa setiap hari Mungkin setahun Bisa sekali Mungkin 10 tahun Sekali bisa jadi Terlu ada ikan besar Terdampar di Kalau ikan Pernyek-pernyek Kecil-kecil Nggak ada nilainya Banyak di pantai Tapi nggak ada nilainya Ya ikan besar sekali Yang mungkin Nanti bisa dia jual Kadang-kadang Nggak terdampar Tapi kan Tidak bisa Dipas Ikan Yang berikutnya adalah Nelain yang kreatif Dia tidak seperti yang pertama Tapi dia berpikir Bagaimana menangkapkan itu Yang buahnya di lautan itu Bermatang-matang Cara dia gunakan Ada nilain yang Kreatifnya Dengan cara memancing Mancing Satu hari Mungkin dapat 10 ekor 10 ekor Lumayan Dapat 10 ekor Ada yang lebih kreatif lagi Dia pakai jala Ada yang kreatif lagi Dia pasang Kayak terunggu gitu Di tengah laut Dia pasang Nanti Kalau pagi-pagi Dia lihat Udah ada ikannya Ada yang kreatif lagi Berjamaah Nangkap ikannya Bareng-bareng Ada yang kreatif lagi Pakai kesin Masuk semua ikan Penulis pun sama Ada yang seperti pertama tadi Penulis pemanas Namanya Jadi dia beranggapan Bahwa ide itu Seperti wahyu Ya pada seorang Nabi Jadi kalau yang namanya Sastrawan Atau novelis itu Ya itu Allah yang kasih Kalau suatu ketika Masuk Jep Ada hidup bagus Alhamdulillah Bikin puisi bagus Bikin cerpen bagus Atau bikin Satu novel yang Mbak Suatu ketika Jep Saya katakan Kadang-kadang Bener ada Memang Allah Mau Mau Ngasih Ilham Tiba-tiba Tiba-tiba Bagus sekali Bikin cerpen Ada yang padahal Tapi itu gak bisa Siap saat Dan kebanyakan Kalau sastrawan Yang jenis pertama ini Adik-adik Atau penulis jenis pertama Itu pasti Akan menjadi Sastrawan Atau penulis Yang miskin Miskin karya Juga Miskin materi Dia gak punya karya kok Sepuluh tahun Cuma satu Capain Itu kan miskin Namanya Ya kan Karena dia cuma Gitu tadi Gak kreatif Nah Kalau mau Menjadi penulis Yang kreatif Ya seperti Yang lain Yang lain Tadi itu Ide ada Dimana-mana Anda yang Bergerak Menangkap Ide Di rumah Gak ada ide Dia keluar Keluar rumah Kelapangan Keluar lagi Kemana Sendirian Gak ada Cari teman Siapa tahu Teman kita Curhat Nah itu Kalau ada orang curhat Bagi penulis Itulah Saat-saat Yang indah Dengerin aja Orang curhat Itu ide Kalau gak mau Jadi kalau ada Orang curhat Ke saya Dengerin aja Terus Terus Kalau kita Tidak bisa Ngasih solusi Kan Paling indah Sabar ya Mas Dia kan Nasihatkan Wata Sabar ya Insyaallah Itu saja Itu bagi orang Yang tadi curhat Sudah seneng Dia Seminta Untuk Sabar Paling tidak Kita dengerkan Saja Itu Luapan Dalam Hati Dia Tercurahkan Kadang Mereka mau curhat Tepada anda Itu Kan Nanti Nggak ada Teman Atau Tempat Mereka Dia Percaya Pada anda Kita Mau dengerin Aja Dia Sudah seneng Terakhirnya Kita Nggak punya Solusi Bisa Dia Bisa 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 Sampai 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 Insyaallah Nanti Akan Sampai Teksi Saya Pernah Nek Teksi Nggak usah Lagi Pengen Pengetah Itu Banyak Gampang Nek Teksi Saya Minta Supir Saya Nggak usah Jeput Saya Di bandara Saya Nek Teksi Begitu Naik Teksi Masuk Dalam Teksi Artu Dampai Jalan Sama 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 Saya Bayar Teksi Saya Mau Dapet Saya Pancing Teksinya Gimana Pak Kabar Keluarga Ini Gini 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 Kayaknya Sekarang Kondisi Kita Ekonomi Agak Gini Wah Itu Sedikit Kondisi Ekonomi Gini 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 Bandara Sampai Salat 31 Jom Gini Gini Saya Pernah Mancing Untuk Teksi Misalnya Saya Pengen Tahu Apakah Nanti Tahu Dibohongin Atau Nggak Saya Tanya Pak Selama Jadi Tukang Teksi Pernah Nggak Bapak Dibohongin Sama Penumpang Langsung Emosinya Keluar Masa Masa Yang buruk Bagi Dia Ketika Dia Dibohongin Itu Mungkin Dia belum Cerita Ke Orang Malu Dan Ada Orang Yang Tanya Dia Ceritakan Semarang Mas Bayangkan Mas Saya Dari Semarang Ke Morosobo Berapa Itu Berapa Kilur Morosobo Hari Itu Mas Lima Wah Itu Penumpang Saya Pakaian Juga Dari Luar Negeri Macem Macem Saya Sampai Wonosobo Saya Di tengah Jalan Minta Uang Ke Dia Untuk Beli Bensin Dulu Dia Bila Nanti Di sana Semuanya Sampai Saya Korbankan Uang Saya Bensin Semuanya Sampai Di Wonosobo Uang Saya Habis Mas Kemudian Dia Turun Dari Teksi Dia Bilang Apa Itu Di Sebuah Rumah Dia Bilang Mas Bentar Saya Masuk Kedalam Dia Bener Mas Kedalam Mas 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 Ya Aman Aman Sampai Itu Rumah Dia Satu Jum Satu Jum Tidak Keluar Tidak Keluar Waduh Kan Saya Harus Balik Semarang Lagi Akhir Saya Ketok Pintunya Yang Keluar Orang Lain Saya Tanyakan Bapak Yang Ini Tidak Ada Namanya Ini Ternyata Itu Ada Pintu Itu Pintu Itu Kejaran Kecil Mas Jadi Intinya Saya Kehilangan Penumpang Saya Saya Nangis Saya Nggak Punya Uang Benzin Sudah Habis Sampai Akhirnya Pak Mas Ciptakan Kepada Yang Punya Rumah Itu Kemudian Dibawa Ketempat RT RT Mencoba Cari Tentu Orang Itu Tentu Orang Mana Begitu Kan Akhirnya Orang RT Kasihan Sama Saya Sip Kasih Bensin Sudah Habis Akhirnya Saya Ditolong Mereka Iyukan RT Dikasih Untuk Beri Bensin Ke Semarang Enak Dengerin Juga Orang Itu Pun Jadi Banyak Caranya Anda Baca Koran Golagol Itu Sering Cerpe Dia Baca Koran Wah Ini Satu Pemantai Idol Dia Kembang Kembang Sebuah Acara Cerpe Cinta Suci Zahrana Yang tertulis Di belakang Ini Yang mungkin Adik-adik Ada sebagian Yang udah punya Bukunya Itu Idenya Berangkat Dari Curhat Curhat Curhatnya Bukan Saya Curhat Seorang Yang Dia Sangat Sangat Maju Pendidikannya Secara Ekonomi Juga Sudah Sangat Berhasil Tidak Satu Orang Banyak Banyak Orang Perempuan Yang Satu Orang Buat Ke istri Saya Dia Sudah Dosen Sudah S2 S3 Tetapi Sampai Sekarang Bahkan Sampai Sekarang Belum Menikah Sampai Sekarang Belum Menikah Curhat ke istri Saya Supaya Istri Saya Menyampaikan Ke saya Siapa Tahu Katanya Saya Dianggap Orang Yang Mungkin Punya Kenalan Bisa Menjodohkan Di Dia Itu kan Itu yang Pertama Yang Kedua Adalah Dia Sudah Berhasil Di Jakarta Sudah Jadi Manager Sudah Punya Mobil Sendiri Sudah Punya Rumah Sendiri Belum Menikah Juga Saat Mau Menikah Umurnya Sudah Sangat Terlambat Semua Sudah Dia Punya Mobil Sudah Punya Yang Belum Punya Adalah Orang Yang Nemenin Dia Nek Mobil Rumah Sudah Punya Yang Belum Dia Punya Adalah Orang Yang Nemenin Dia Nemati Rumah Itu Tapi Kemudian Masalahnya Kan Tidak Tidak Seperti Membalikkan Telapak Tangan Ketika Saya Hujur hati Ya kan Kalau istri saya Bisa Tidak Dicarikan Ini Tidak Umurnya Sudah Saat Itu Umurnya Sudah 34 35 Tahun S2 Sudah Selesai Sudah Dosen Yang senior Di kampusnya Sudah Mau S3 Sekarang 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 Saat Itu Ketika Dia Sudah Sangat Mapan Baru Sadar Bahwa Ada Kerinduan Yang Selama Ini Dia Abaikan Dan Saat Itu Sedang Menggeluran Dalam Dirinya Yaitu Kerinduan Punya Anak Teman Temannya Sudah Punya Anak Tiga Punya Anak Empat Selama Ini Dia Yang Dia Berhentikan Adalah Karir Dia Ilmu Dan Karir Ilmu Karir Saya Harus Tidak Kalah Dengan Laki-laki Laki-laki S1 Saya S1 Terbaik Dia Dikampulkan Terbaik Laki-laki S2 Saya Dikampulkan Laki-laki Jadi Dosen Saya Dikampulkan Saat Dia S1 Dia Dia Pernah Dilamar Beberapa Orang Dia Tolak Sorry Ada Yang Kelamar Dia Jualannya Di kampus Saat Masih Mahasiswa S1 Laki-laki Kelamar Dia Jualan Asongan Pakaian Pakaian Dalam Bagi Dia Sorry Punya Salon Suami Penjual Pakaian Dalam Enggak Enggak Ini Apa Itu Ya Pokoknya Enggak ada Gensinya Plus Akhirnya Dia Tolak Saat Dia Pengen Menikah Orang Yang Dia Tolak Tolak Itu Rata-rata Yang Punya Dulu Pakaian Dalam Itu Sekarang Punya Usaha Konveksi Di Sebuah Kota Sudah Punya Toko Pakaian Sudah Punya Macam Macam Baru Dia Sadar Bahwa Hidup Itu Berpro Berproses lah ketika mau mencarikan orang seperti ini kan dia mudah, saat ini dia bilang pokoknya asal soleh saya mau tapi kita yang mencarikan kan tidak begitu kan masuk udah S2 dosen terus kita carikan misalnya apa itu ya asal-asalan pendidikannya misalnya SD gak lulus nanti dia kepahina dia kan ketika kita carikan yang sama dosen tak tentu udah pada menikah suatu ketika saya ketemu dengan dosen lagi-lagi yang umurnya 2 tahun di atas dia saya sampaikan pelan-pelan terakhir mau gak nikah dengan ini ada orang solehah pinter ya insya Allah mau tapi kalau boleh tahu umurnya berapa umurnya ya kalau anda 36 dia umurnya 34 34 ya Ustaz ya terus dia jadinya banyak ilmiah banget begini Ustaz saya pernah baca artikel kesehatan saya pernah baca artikel kalau perempuan itu ada masa-masa suburnya dan secara umum itu sampai umur 35 tahun setelah itu 35 tahun ke atas itu secara umum perempuan itu memasuki masa yang tidak subur meskipun juga banyak yang umur 35 ke atas bisa dapat anak lah lagi jujur saja Ustaz kan ada hadisnya kalau kita diminta menikah itu menikah yang tazawwaju alwalud alwadud menikahlah perempuan yang walud yang bisa punya banyak anak yang wadud yang punya besar kasih sayangnya gitu kan oke mungkin dia besar kasih sayangnya Ustaz tetapi kan saya pengen yang walud yang saya jujur aja saya pengen punya anak banyak kalau dia seumur 34 tahun kalau tinggal satu tahun pengujian itu gimana Ustaz itu kan alasan dia itu kan penolakan ilmiah dengan bahasa ilmiah dia nolak ya intinya dia gak mau lebih banyak kan saya kan susah jadi ini akan akhirnya akhirnya sampai sekarang saya gak karena beberapa kali istiar untuk ini gak gak ada suatu ketika apa itu Duda dengan anak 4 umurnya 50 tahun misalnya kurangnya katanya soleh tapi pendidikannya gak saya bayangkan ini satunya dosen mau doktor ini Duda yang cuma lulusan SD hanya-hanya 4 kemudian bakul warung pelontok ini kira-kira nyambung gak nanti ini ya kan kan gak nyambung kan dari dari ini dari curhatan ini yang kemudian saya juga ikut pusing mencarikan gak ketemu-ketemu ini akhirnya saya pikir kayaknya bikin novel boleh juga ini supaya menjadi apa menjadi ibro pelajaran bagi anak-anak muda atau siapapun yang kita ingin menyampaikan beberapa hal di Cinta di Zahra ini pertama tadi perempuan yang apa itu yang memperhatikan sangat serius setadinya karirnya itu kan dia tidak mau kalah dengan laki-laki memang dalam Islam siapapun diminta untuk untuk berlomba-lomba dalam kebaikan laki-laki dan perempuan berlomba-lomba cari ilmu gak ada masalah dan di dalam Islam mencari ilmu itu kesempatannya sama bagi laki-laki dan perempuan tidak seperti anggapan beberapa orang orientalis di barat yang mengatakan bahwa Islam itu mendeskidikan perempuan dunia Islam itu punya kesempatan mencari ilmu laki-laki lebih besar daripada perempuan kalau ada praktek semacam itu yang praktek itu yang salah itu bukan Islam kalau Islam itu memberikan kesempatan yang sama kepada laki-laki dan perempuan kalau adik-adik baca hadis itu yang tanya kepada Rasulullah juga banyak perempuan tanya ahli hadis juga banyak perempuan bahkan kalau kita boleh jujur ada profesor kalau kita sebut profesor guru besar bidang fikir dalam dunia Islam di zaman sahabat Nabi ada guru besar fikir perempuan yang otoritasnya mengalahkan semua sahabat laki-laki artinya dalam fikir-fikir tertentu sahabat laki-laki itu tidak bisa tidak harus ikut pendapat sahabiah perempuan ini itu adalah ibunda kita umul mu'minin Aisyah radiyallahu'an Aisyah itu banyak sekali masalah-masalah fikir yang sahabat-sahabat senior pun itu akan mendengarkan dengan apa kata Aisyah sebab Aisyah itu 24 jam bersama dengan Rasulullah sallallahu'alaihi wassalam ketika sahabat yang lain tidak punya akses kepada Rasul langsung saat itu Aisyah masih punya akses kepada Rasulullah sallallahu'alaihi wassalam banyak fikir-fikir keperempuanan terutama itu kalimat Aisyah dan seringkannya Aisyah menuruskan pendapat sahabat-sahabat senior yang dianggap kurang tepat karena dia langsung mengalami bersama Rasulullah sallallahu'alaihi wassalam artinya apa ini kalau kita anggap itu adalah strata ilmiah Aisyahnya tidak profesor kan kita lihat Imam Bukhari saja juga meriwayatkan juga banyak guru-guru Imam Bukhari itu adalah seorang perempuan jadi tidak ada masalah saya ingin sampaikan dalam jenis di Zahrana perempuan punya kesempatan yang sama mencari ilmu dengan laki-laki kalau laki-laki boleh S3 perempuan juga boleh S kalau laki-laki boleh S4 perempuan juga boleh S laki-laki boleh profesor perempuan boleh jadi prof tidak ada bedanya itu ingin kita sampaikan tetapi kita juga ingin sampaikan ada yang namanya atawazun keseimbangan ini yang harus diperhatikan baik oleh laki-laki ataupun perempuan perempuan juga harus tawazun perhatikan dia sendiri selain dia itu misalnya adik-adik mau profesor dokter tidak masalah tidak masalah tidak bisa hukum tetapi Anda juga perhatikan Anda harus mulai hidup hidup Anda jangan seperti jarana ini alhamdulillah jarana masih kita apa itu kita karena kasihan juga kan jarana kan ya kita temukan ada yang baik artinya jangan seperti jarana Anda harus selain ini apakah kalau mencari ilmu sambil menikah itu masalah kalau Anda sudah saatnya menikah sudah saatnya menikah sudah saatnya menikah selesai dari pesantren nanti masuk mahasiswa saatnya menikah Anda bertemu dengan orang yang cocok Anda menikah tidak ada masalah saya banyak punya teman-teman yang ketika di Cairo menikah juga alhamdulillah selesai sukses saya punya adik kelas yang dia pergi ke Australia berdua dengan suaminya disana juga bisa berduanya dokter berduanya sambil menikah tidak ada masalah ini yang ingin kita sampaikan bahwa Islam agak berbeda konsepnya dengan orang-orang barat kalau orang-orang barat kan tidak penting menikah contohnya Perdana Menteri Australia itu dia punya anak tapi tidak punya suami laki-laki yang selalu hidup di rumah dia itu dia teman dia sebenarnya teman kumpul dia tidak nikah dia tidak nikah maka sampai sekarang Perdana Menteri Australia itu kan tidak boleh masuk ke Indonesia karena masalah alasan itu itu pun yang memberitahu juga salah satu orang di Australia Australia itu beritahu Perdana Menteri Australia kemarin Indonesia di ini tidak diizinkan kenapa karena dia hidupnya kan kumpul kebu kalau bagi mereka tidak ada masalah kalau kita kan beda tidak bisa seperti itu kita penutawazun jadi yang kita sampaikan dalam jelas di zarana adalah baik laki-laki ataupun perempuan selain apa itu masalah masalah keilmuan pribadi karir akademik dan sebagainya itu juga perlu juga planning hidup yang baik mulai diplanikan terutama kalau perempuan kalau laki-laki lebih longgar laki-laki mau 40 tahun itu karena dia tidak ada batasan masalah menapos dan sebagainya tapi perempuan perlu saya ingatkan dengan karya ini yang lupa itu yang menulis itu medis ketokteran jadi anda harus planning mbak adik-adik ini suatu ketika ya kan sudah umur 22 tahun gak selesai S1 gitu ya tempat beresiswa mau mau S2 gak masalah anda silahkan S2 tapi anda juga planning juga gitu anda jangan sampai nanti seperti Zahrana sadarnya mau nikah itu ketika sudah kita sebut terlambat ketika umur 34 tahun itu terlambat ini adik-adik jadi kembali ke masalah ide Zahrana pun itu novel ini ide awalnya tadi itu dari curhat seseorang kepada istri saya istri saya dicurhatkan kepada saya jadilah novel cinta suci Zahrana dan insyaallah mohon doanya yang semestinya kita planningkan 22 Desember itu sudah kayang filmnya planningnya seperti itu bakal kita sudah sempat sempat booking tempat di 21 22 Desember ya kan tetapi ternyata tidak mudah kemarin kita sempat ke Beijing dan sebagainya kita masih mengikhtiarkan untuk bisa shooting di Beijing misalnya dan untuk mencari Zahrana sampai sekarang belum ketemu kalau ini serius ini serius kalau memang dari Darul Kolam mau ada yang ikut open casting silahkan ke cinema di apa itu di Jakarta Barat ke kantor cinema kita akan buka open casting masih akan kita buka open casting untuk menjadi pemeran Zahrana mungkin pertanyaannya begini kami kan Sandriwati Zahrana masih muda-muda Zahrana kan sudah 34 tahun bagaimana Ustaz jangan khawatir masalah muda dituakan itu gampang di make up kalau Anda mau menjadi sarana masalah oke sampai disini dulu adik-adik semuanya tadi masalah kepenulisan sudah saya sampaikan untuk pengantar tadi sudah saya sampaikan selanjutnya kita dialog saja ada adik boleh bertanya tentang penulisan boleh tentang novel boleh tentang dunia perfilman juga boleh mau tanya tentang Al-Azhar dan Mesir juga boleh ada wasta pembahali walakum terima kasih kita punya waktu sekitar 30 menit untuk dialog langsung saya kasih dua orang dari Putri dua orang dari Putra silahkan maju ke depan kalau disiapkan suaranya silahkan maju-maju siapa satu sama itu dari mana dari Buman terlalu tadi banggil dulu oke satu dari ini dari kalau tiga ya satu lagi silahkan satu lagi satu silahkan maju ini yang putri silahkan ya ya oke silahkan dekat speaker sebutin nama nama dan dari mana ya ya silahkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya Muhammad Hidwar maulana saya Reza Tewan dari kolom 3 Abu Zeyza saya saya perhatikan ada yang unik di keperluan buatan benar mulai dari ayat cita ketika cita bertasbih cita dan sekarang cita cita tanyaannya nah jika kita perhatikan disana ada satu kesamaan yaitu cinta nah mengapa ustaz selalu membuat novel tentang cinta emang apa yang terjadi dengan cinta assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalam selamat deh semakin tergantian ya selamat selamat nama assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum wabarakatuh perkenalkan nama saya Sundudin Arun Samudra di arah saya dari Kalimantan Banjermasin yang saya mau pertanyakan bagaimana bagaimana cara kita untuk membuat novel yang telah ustaz karyakan cara mengingat alur ceritanya terdapat dan terdapat moral-moral yang baik di dalamnya itu pertanyaan pertama yang kedua bagaimana bagaimana cara membuat novel kehidupan kehidupan kita untuk memotivasi orang yang seperti dibuat oleh Hanre akhirata dalam buku Lasker Pelangi cara membuatnya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi Salamualaikum warahmatullahi silahkan nama saya Anidia Pratiwi kelas 2 siapa namanya Anidia Pratiwi kelas 2 kelas 2 KS2 pertanyaan pertama yang saya lihat dari novel ustaz habibur rohman biasanya tertera di dalam novel adalah sebuah sinopsis dimana sinopsis untuk membuat sang pembaca penasaran dengan cerita tersebut tapi saya lihat dalam novel ustaz habibur rohman tidak tertera sinopsis di belakang novel tersebut apa alasan ustaz tidak menulis sinopsis dalam novel karangan ustaz pertanyaan kedua novel-novel apakah novel-novel semua yang dibuat oleh ustaz habibur rohman semua dengan apa dengan cara mendengarkan cerita-cerita orang atau ada beberapa novel yang terbuat dari karya ustaz sendiri terima kasih wassalamualaikum alhamdulillah bermanfaat belakang satu lagi terakhir oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Diana Zurnasada dari dari kolam 3 kelas 2 IPA disini saya akan bertanya cukup dua pertanyaan pertanyaan yang pertama adalah seperti yang tadi agak sama seperti penanyaan pertama saya sempat membaca beberapa karya ustaz seperti yang ada cinta ketika santren dan cinta itu merupakan bentuk idealisme dari ustaz kemudian pertanyaan yang kedua adalah bagaimana cara membutuhkan pemikiran idealisme untuk santri-santri jadi idealisme yang bisa diterima oleh masyarakat segera diterima oleh masyarakat sekitar di era globalisasi ini terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih ada empat pertanyaan pertama mengapa novel yang dibuat ustaz selalu berlaku 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 cinta ada apa dengan cinta katakan Tuhan kemudian bagaimana cara membuat novel yang bermoral dan bagaimana cara membuat novel yang sesuai dengan kehidupan kita kemudian yang ketiga dari Pratwi mengapa tidak ada sinopsis dalam novel bapak ustaz kemudian yang kedua lantar belakang novel dibuat selain ide yang keempat apakah pesantren dan cinta menjadi idealisme ustaz habib untuk menulis novel dan bagaimana menumbuhkan pemikiran idealisme bismillahirrahmanirrahim kenapa novelnya tentang cinta ayat-ayat cinta ketika cinta berkasih dalam mehrob cinta di atas sajadah cinta bumi kenapa cinta saya akan bertanya kepada anda semuanya tolong dijawab siapa diantara anda semua yang tidak ingin dicintai jadi benar kata seorang ulama namanya Ibnu Qayyim Al-Jawziyah Ibnu Qayyim pernah mengatakan bahwa cinta bagi umat manusia itu adalah salah satu kebutuhan pokok seperti makan dan minum kalau orang tidak makan orang tidak minum itu boleh dikatakan orang itu tidak bisa hidup sama juga manusia manusia itu kalau tidak memiliki cinta atau dia tidak merasakan cinta itu kemungkinan besar pun juga tidak akan bisa hidup dengan nyaman atau mungkin orang akan tidak bisa hidup karena kita semuanya sangat terganggu kalau tidak dicintai kita misalnya sebagai seorang anak kalau boleh jujur kita sangat menginginkan kita dicintai oleh kedua orang tua kita kalau suatu ketika ayah kita marah atau ibu kita marah kita tahu saat itu tidak berkenan pada kita kita pun tidak enak rasanya anda sebagai seorang santri misalnya seorang murid siswa ada salah satu guru anda yang saat itu murka kepada anda kira-kira satu minggu tidak mau bicara sama anda lagi itu pasti sangat terganggu bahkan anda dengan teman anda sekamar ada satu orang misalnya di kamar di sini berapa satu kamar berapa orang satu orang sepuluh sepuluh orang satu kamar sepuluh orang misalnya itu ada satu anak misalnya ini tidak disukai oleh sembilan orang di kamar itu itu sudah wah sudah tidak bisa itu rasanya mungkin dia hidup di kamar itu mungkin satu hari masih bisa tapi terus kalau benar-benar tidak disukai wah susah jangan kan sembilan orang kita tidak disukai satu orang saja dari teman kita sekamar itu tidak suka pada kita itu kadang sampai kita ke rumah pun masih terpulang bayang kenapa teman gue begitu sama saya kalau manggil kita gak mau dengan panggilan nama kita misalnya panggilnya panggilan meremehkan mungkin panggilan gak suka panggilan benci nama-nama misalnya bagus-bagus misalnya namanya fahmi misalnya panggilan gemit misalnya gemit gemit batal fahmi misalnya akhirnya satu orang temennya yang lain itu sudah gak bisa kita hidup tenang maka benar kata imam binokwayem al-jawziyah bahwa manusia itu memerlukan cinta itu alasan yang pertama emas terima kasih terima kasih Terima kasih.